Puji Tuhan, Ibu-Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Selamat berjumpa di dalam kategorial Ministri Ibadah Kaum Ibu GBPS Sawahan. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Bapak kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada saat sore hari ini, kami boleh berada sebagaimana kami ada. Semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, sebelum kami terima firman Tuhan, terlebih dahulu kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk kami semua Tuhan, berikan kepada kami hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Pada sore hari ini, demikian juga Tuhan urap ya hambamu, supaya firman Tuhan benar-benar boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Ibu-Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Jumat depan, kita akan merayakan Jumat Aku. Yang berarti hari kematian Tuhan. Tapi sebelum itu, minggu-minggu ini kita memasuki minggu sengsara Tuhan. Biarlah kita sebagai orang percaya, kita tidak akan melupakan sengsara Tuhan, penderitaan Tuhan yang begitu besar kepada kita sekalian. Tema firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu, mengalah bukan berarti kalah. Yang terdapat di dalam 1 Petrus Fasal 2, ayat 22 dan 23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia disajimaki, ia tidak membalas dengan jajimaki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Puji Tuhan, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Inilah teladan yang ditinggalkan Yesus kepada kita semua. Supaya kita anak-anak Tuhan mengikuti jejaknya, mengikuti teladannya. Yaitu, menderita karena kebenaran. Yesus bisa dan telah melakukannya. Sekalipun mengalami penderitaan, Yesus hanya pasrah. Dia tidak menolak, dia tidak memberontak. Yesus ngalah. Sesuai dengan firman Tuhan, ngalah bukan berarti kalah atau dikalahkan. Justru, apa artinya ngalah? Yaitu, kita sendiri yang sengaja tidak mau menang. Ngalah itu artinya kita sendiri yang milih kalah. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sampai di mana? Kengalahan Yesus. Mari kita mau periksa Alkitab kita. Ada tertulis di dalam Filipi Fasal 2, ayat 6 dan 7. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah firman Tuhan. Yesus rela mengambil rupa seorang hamba. Bagaimanakah status hamba itu? Hamba itu hidupnya miskin, tidak punya apa-apa. Bahkan, tidak punya hak apa-apa. Dan seringkali hamba itu dijual belikan. Tentu kita semua ingat kisah tentang Yusuf yang dijual oleh saudaranya. Dimasukkan di dalam sumur, dijual oleh saudara-saudaranya. Dan dijadikan hamba. Ibu-ibu, Yesus diperlakukan seperti seorang hamba. Menderita sengsara melebihi seorang hamba. Semuanya ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yang terdapat di dalam Yesaya. Fasa 53 ayat 3, 7, dan 8b. Yang berbunyi demikian. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tak masuk bilangan. Dia dianiayah. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengguntingi bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dan di dalam ayat yang ke-8b. Perhatikan. Dan tentang nasibnya. Siapakah memikirkannya? Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. 2000 tahun yang lalu. Saat Yesus berdiri di hadapan kursi pengadilan Pilatus. Kita bayangkan. Penampilannya sangat buruk. Bahkan lebih buruk dari penjahat yang sedang diadili. Yesus dipakaikan mahkota duri. Wajahnya diludai. Ditampar. Ditinju. Sehingga wajahnya memar dan penuh darah. Juga penuh ludah yang sangat menjijikan. Seperti ada tertulis tadi di ayat yang ke-8b. Tentang nasibnya. Siapakah yang memikirkannya? Tidak ada. Diperlakukan demikian. Yesus ngalah. Diam seribu bahasa. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Bisa ibu-ibu bayangkan. Anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yang berarti pasrah. Saat itu. Yesus seorang diri saja. Tidak ada pembela. Sedangkan untuk seorang tertuduh saja. Disediakan pembela. Tidak ada sahabat atau kenalan. Semua orang yang pernah ditolongnya. Semuanya pergi meninggalkan Yesus seorang diri. Kalau 2000 tahun yang lalu saat itu. Tidak ada seorang murid pun yang mau mendampingi Yesus. Semua murid-muridnya. Lari ketakutan. Meninggalkan Yesus gurunya. Seorang diri. Di hadapan kursi pengadilan Pilatus. Bagaimana nubuatan Nabi Yesus saya tadi. Seperti induk domba yang keluh. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa sambat. Tidak bisa berontak. Tidak bisa berteriak. Keluh. Diam saja. Di depan orang-orang yang mengguntingi bulunya. Tidak berdaya pada waktu itu. Ibu-ibu. Diperlakukan sangat tidak adil. Yesus tetap diam. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Yesus mengalah. Bukan berarti Yesus kalah. Bukan. Yesus mengalah. Dan rela menderita semuanya ini. Karena apa? Karena cintanya kepada kita semua. Kepada kita manusia yang berdosa dan terkutuk. Yang seharusnya manusia yang harus menanggungnya. Semua penderitaan dan kesengsaraan. Yang pada saat itu diderita oleh Yesus. Karena itu. Di dalam pengajarannya. Yesus selalu menekankan hal rendah hati. Dan sabar. Yang artinya. Ngalah. Ada tertulis di dalam 1 Petrus fasal 3 ayat yang ke-9. Bagaimana ajaran Yesus. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau cacimaki dengan cacimaki. Tetapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu. Untuk memperoleh berkat. Demikian juga. Di dalam Matias fasal 5 ayat yang ke-44. Kasihlah musuhmu. Dan berdoa lah bagi mereka. Yang menganiaya kamu. Sudah kita baca tadi. Mengenai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Cacimaki dengan cacimaki. Tetapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati. Memberkati. Memberkati orang yang berbuat jahat. Memberkati orang yang mencacimaki kita. Apa? Satu contoh. Satu contoh. Memberkati. Satu contoh. Kalau dia sakit. Kita besuki. Tidak cukup besuki saja. Bawakan oleh-oleh. Bawakan buah segar. Kalau dia hari ulang tahun. Jangan cuma ucapan selamat ulang tahun. Tetapi. Bawakan atau kirimkan hadiah ulang tahun. Atau kalau kita bisa masak. Masakkan mie ulang tahun. Supaya dia senang. Kalau kita tidak disapa oleh seseorang. Karena salah paham mungkin ya. Kita sapa dia lebih dahulu. Sambil kita tersenyum manis. Ini namanya memberkati saudara. Dikatakan tadi. Kasihilah musuhmu. Musuh. Dianggap musuh. Ya bisa. Orang-orang yang pernah menyusahkan kita. Orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Berbuat jahat kepada kita. Orang-orang yang suka mengalah itu saudara. Berarti sabar. Orang yang suka mengalah itu. Berarti atau pasti orang itu rendah hati. Nah. Bagaimanakah nasihat verman Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan. Ada tertulis di dalam 2 Timotius fasal 2 ayat yang ke-24. Sedangkan seorang hamba Tuhan. Tak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar. Dan sabar. Nasihat ini bukan hanya tertuju kepada hamba Tuhan saja. Hamba Tuhan artinya hamba kebenaran. Tetapi setiap orang percaya adalah hamba-hamba kebenaran. Jadi verman ini juga tertuju kepada semua anak-anak Tuhan. Semua orang percaya. Semua hamba-hamba kebenaran. Jadi untuk semua orang yang percaya. Verma Tuhan menasihatkan jangan suka bertengkar. Dan ada tertulis. Alah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang congkak itu adalah orang yang sombong. Orang yang tinggi hati. Tidak mau direndahkan. Tidak mau dikalahkan. Itulah orang yang congkak. Rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang suka ngalah. Tidak suka perselisian. Tidak suka pertikaian. Rendah hati. Ngalah. Orang yang sabar adalah orang yang Tidak mudah tersinggung. Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Saya bersaudara. Kakak saya laki-laki. Waktu kami masih kecil. Kami sering berantam. Karena ada yang direbutkan. Entah itu makanan. Entah itu kue. Entah itu mainan. Yang pasti. Kakak saya laki-laki. Dia lebih besar. Usianya dari saya. Yang pasti. Saya yang kalah. Karena saya perempuan. Juga yang lebih kecil. Tetapi. Ibu-ibu sekalian. Papa saya. Menghibur saya. Kalau saya nangis. Pergi ke papa saya. Papa saya menghibur. Sudah. Sudah. Ngalau nak. Ngalau. Orang yang ngalah. Itu dikasih. Dikasihani Allah. Ibu-ibu yang kekasih. Di dalam Tuhan. Padahal papa saya. Itu bukan orang Kristen. Tidak pernah baca firman Tuhan. Tidak pernah dengar firman Tuhan. Tetapi. Hafal. Dengan kalimat ini. Orang yang ngalah. Dikasihani Allah. Pertengkaran. Perselisihan. Pertikaian. Hanya bisa terjadi. Kalau. Salah satu pihak. Tidak mau mengalah. Mau menangnya sendiri. Baik itu di dalam bermasyarakat. Baik itu di dalam organisasi. Apalagi rumah tangga. Suami istri. Perlu. Ada sifat ngalah. Kalau salah satu tidak bisa ngalah. Banyak kejadian. Terjadi perceraian. Penting. Untuk salah satu pihak itu. Ngalah. Ayat firman Tuhan tadi mengatakan. Orang yang ngalah. Dikasihani Allah. Dikasihani Allah. Disakno Allah. Dikasihi Allah. Dicintai Allah. Satu intermeso. Dicintai tonangan saja ya saudara. Dicintai tonangan saja. Enaknya bukan main. Kalau masa-masa pertunangan. Pertunangan. Waktu dulu. Dengan Pak Tejo. Setiap hari. Tonangan saya ini. Datang. Dan tidak dengan tangan yang kosong. Tapi selalu membawa oleh-oleh. Dan oleh-oleh ini. Buah tangannya. Disesuaikan dengan musimnya. Luar biasa ya. Orang yang cinta itu. Mengasih luar biasa. Kalau musim kemarau. Tonangan saya ini. Membawa buah-buah segar. Apa itu? Jeruk. Manggis. Mangga. Dan lain sebagainya. Segar. Karena musim kemarau. Tetapi. Kalau musim hujan. Biar banjir pun. Tonangan saya ini. Mesti hadir. Dan. Pasti bawa buah tangan. Oleh-oleh. Kalau musim hujan. Yang dibawa bukan. Buah-buah segar. Takut. Tonangannya sakit perut. Diare. Tetapi yang dibawa adalah. Makanan-makanan. Yang hangat. Puji Tuhan. Yaitu. Misalnya. Pak Paul. Atau Martabak. Dan lain sebagainya. Enak ya. Orang yang sedang bertonangan. Dan enak ya. Orang yang dicintai itu. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Apalagi dicintai Tuhan. Allah semesta alam. Pasti enaknya. Luar biasa. Kita akan disertai Tuhan. Kita akan dipelihara Tuhan. Dilindungi Tuhan. Bahkan kita diberkati. Rumah tangga kita. Keluarga kita. Kesehatan kita. Pekerjaan kita. Diberkati Tuhan. Tetapi. Yaitu. Kita harus jadi orang yang suka ngalah. Karena orang yang ngalah. Dikasihani Allah. Ya. Sesuai dengan firman Tuhan. Ngalah itu bukan berarti kalah. Tapi ngalah itu atas kemauan kita sendiri. Yang tidak mau menangi dewe. Tetapi mau memang bersedia kalah. Firman Tuhan. Memperingatkan kepada kita di dalam rumah 12. Ayat 18. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan. Saudara-saudara. Kalau hal itu bergantung kepadamu. Jadi. Dari pihak kitalah. Yang harus berusaha. Bukan orang lain yang ngalah. Tetapi dari pihak kita. Yang harus mau mengalah. Karena ini adalah firman Tuhan. Dan. Sebagai ayat yang terakhir. Di dalam Matthew 11. Ayat yang ke-29. Saya ambil dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyinya. Demikian bunyinya. Ikutlah perintahku. Dan belajarlah daripadaku. Sebab. Aku ini lemah lembut. Dan rendah hati. Maka kamu akan merasa segar. Sekali lagi. Ngalah itu bukan berarti kalah. Dan. Ayat penutupnya. Perintah Tuhan. Kepada semua anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sendiri. Adalah lemah lembut. Apa sih lemah lembut itu? Lemah lembut itu. Bukan lemah gemulai. Tapi lemah lembut itu. Sifat. Tidak kasar perkataannya. Dan rendah hati. Orang yang rendah hati. Tidak cepat jadi marah. Tidak mudah tersinggung. Dan lain sebagainya. Amin. Sekian firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapak di surga. Kembali kami mengucap syukur. Dan terima kasih. Atas firman Tuhan. Yang mengajar kepada kami. Supaya kami. Sebagai anak-anak Tuhan. Suka mengalah. Sabar dan rendah hati. Karena Tuhan sendiri. Sudah sabar dan rendah hati. Sehingga rela. Menderita sengsara. Bukan karena. Berbuat jahat. Bukan karena dosa-dosa. Tetapi. Karena mengasihi kami sekalian. Rohol kudus. Ajarkan kepada kami. Supaya setiap kami. Orang-orang. Percaya ini. Mempunyai karakter. Seperti engkau ya Tuhan. Yaitu suka mengalah. Kiranya Tuhan tolong. Supaya firman Tuhan. Ini benar-benar. Boleh mengubahkan. Sifat-sifat dan karakter. Kami yang tidak baik. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Dan segala puji. Hormat. Kemuliaan. Kebesaran. Kami persembahkan. Hanya bagi Bapak Allah kami. Yang di surga. Di dalam nama Tuhan kami. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Dan Tuhan memberkati.